selamat menikmati terakhir terakhir yang dingin-dingin hangat ini bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah perjalanan kita yang pertama yaitu akan menuju masjid kuba akan memakan waktu sekitar 15 menit bapak dan ibu-ibu sekalian maka kami perlu jelaskan apa saja yang akan kita kerjakan di masjid kuba sehingga tidak salah niat atau salah pekerjaan ketika sampai di masjid kuba khususnya untuk ibu-ibu yaitu tolong dipasang kacamata kudanya ya jadi biar hanya lurus fokus ke masjid tidak tolah kanan-kiri karena disana akan banyak sekali godaan-godaan jadi mohon dikondisikan nanti sesampainya di masjid kuba kita turun kemudian langsung menuju masjid nanti jamaah yang putra bersama Ustaz Emil dan kami jamaah yang putra juga berbareng-bareng langsung menunaikan sholat tahiyatul masjid dua rakaat dan sholat doha dua rakaat berdoa dan zikir secukupnya kemudian kita nanti berkumpul kembali di depan masjid kuba untuk mengambil foto kemudian kita langsung menuju bus kembali jadi tidak ada sesi untuk belanja-belanja oleh karena itu diharapkan kepada semuanya untuk gabung dan mendekat kepada rombongan tidak mencar-mencar sehingga tidak memerlukan waktu lama ketika saya kembali ke bus untuk diketahui insyaallah pada pagi hari ini rihlah kita mempunyai banyak destinasi yang pertama masjid kuba dilanjutkan menuju kebun kurma dilanjutkan selanjutnya menuju gunung uhud terus dilanjutkan menuju percetakan mujamak malik fahad di akhir perjalanan kalau waktunya cukup nanti kita akan mampir ke depan gedung ke depan gerbang kampus jamiah islam ya tapi kalau tidak cukup waktunya ya tidak jadi oleh karena itu kami mohon kerjasamanya jam berapa ditentukan kumpul langsung kumpul on time seperti itu bapak dan ibu-ibu di perjalanan pulang nanti kita juga akan melewati masjid kubelaten juga masjid kondak atau area masjid sabah insyaallah itu target destinasi kita relah pada pagi hari ini yang akan berlangsung kurang lebih sampai waktu duhur jadi target kita nanti sudah akan melaksanakan sholat duhur di masjid nabawi kembali baiklah terima kasih silahkan bawa-bawa ibu-ibu dinikmati hidangannya seadanya sambil menunggu kita menuju masjid kubelaten silahkan diperbanyak berzikir beristighfar berzikir pagi bagi yang belum sehingga perjalanan bawa-bawa ibu-ibu dalam menjalani ibadah ibadah ini kita ada di atas ya bawa-ibu di sebelah kiri itu namanya masjid Bilal yang kubahnya warna hijau nah ini masjid Bilal karena disitulah rumah sahabat Bilal bin Robah sang muazzin rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian di sebelah kanan kita ini kita akan melewati Al-Madinah Dets atau Pasar Kurma tepatnya di pintu 5 lurus bapak akan mendapati ini area Pasar Kurma disini bapak berjalan di bawah nanti akan menginjak nampak itu biji-biji kurma seluruhnya itu semuanya jualan kurma di tempat ini pusat kurma Madinah tepatnya di pintu 5 lurus ke arah Qiblat di pintu 5 selamat menikmati selamat menikmati masjidil haram untuk harganya untuk yang standar yang warna hijau atau warna biru ukuran standar 27 x 30 cm kira-kira harganya 40 real Saudi jadi insyaallah bagi babak ibu-ibu yang berkenan untuk mengelakakan Al-Quran bisa untuk menitikan kepada kami ada pun kenapa harus percetakan malik fahad karena di masjid Nabawi dan masjidil haram hanya Al-Quran percetakan malik fahad yang akan berada di dalam masjid tersebut ada pun apabila percetakan yang bukan percetakan malik fahad seperti misalnya yang dijual di pintu-pintu keluar maka biasanya nanti akan disortir dan dibagikan lagi untuk yang diwakafkan kepada yang dibawa oleh jamaah jamaah umrah atau jamaah haji pulang ke negerinya masing-masing seperti itu terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Setiap hari Sabtu, beliau akan pergi berjalan kaki atau menaiki unta menuju masjid kubak untuk menunaikan sholat di masjid tersebut. Adapun dari perkataan Rasulullah SAW, beliau mengatakan Yang artinya, barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian datang ke masjid kubak untuk menunaikan sebuah sholat, maka baginya pahala seperti umroh. Terus sholat yang bagaimana yang mendapatkan pahala tersebut? Ulama berpendapat, kata-kata sholat di dalam hadis ini bersifat am ataupun umum. Yang artinya, entah itu sholat fardu ataupun sholat sunnah, selama kita bersuci dari rumah kita atau dari tempat tinggal kita, kemudian dengan niat ikhlas untuk mendapatkan pahala tersebut, pahala umroh, maka dihitung menjadi pahala umroh. Seperti itu, bapak-bapak dan ibu-ibu. Adapun selain masjid nabawi dan masjid kubak, maka tidak ada keterangan fadilah-fadilah yang sahih di dalam kitab-kitab hadis. Tidak seramai kalau hari Sabtu. Yang butuh proses lama ini. Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati 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 kita lagi ada di kebun kurma kurmanya gak buah karena masih musim dingin selamat menikmati masjid ini maka berhasil menikmati menikmati yang menikmati posnya rasulah kita juga kita tidak akan berhenti juga kita tidak akan berhenti karena waktu yang sangat sedikit jadi kita hanya melewati saja sedikit sejarah tentang masjid qiblaten qiblaten sendiri dalam bahasa arab yang artinya dua qiblat menikmati menikmati masjid maka untuk mengabadikan maka untuk mengabadikan maka untuk mengabadikan maka untuk mengabadikan momen tersebut beliau menjadi gubernur di kota madinah ini yang gubernurnya faromen atau madinah saja Amir Faisal menjadi gubernur sekarang di Madinah saja maka tidak ada gubernurnya maka mungkin masih di bawah langsung Muhammad bin Salman itu soalnya biasanya dalam event-event resmi di kota madinah baiklah sekitar satu menit lagi kita akan sampai di museum bukan museum percetakan al quran nanti kita lihat semoga saja antrenya tidak panjang karena kalau ketika banyak jamaah atau pengunjung ke tempat percetakan tersebut biasanya antrenya sangat panjang sekali terakhir yang kami tahu boleh Bu tapi nanti kami tanyakan lagi semoga saja boleh oke oke pokoknya setiap orang yang masuk dapat nah ini sudah ada antrian ini oh cuman lakik oh iya ternyata bapak-bapak saja silahkan setelah ini langsung turun langsung menuju antrian ya Pak jadi biar cepat langsung dapat silahkan sangat baik tidak tentuling atau tidak 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih